Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir nih ya sebelum OTS, week 7. Sebelum kita mulai, nanti kita break dulu jam 6.50. 3.50 kita break 10 menit, lanjut lagi nanti jam 4. Saya mau sholat maghrib seperti biasa, dan kalau kalian mau asar, silakan. Mau asar sekarang juga silakan. Di kelas sebelumnya, kelas A yang jam 1 sampai jam 3, ada beberapa bagian penting di akhir, topik-topik akhir yang nggak sempat kebahas secara detail, karena saya makan waktu pembahasan awal agak banyak. Jadi, di kelas B, ini sekarang sore, saya akan coba banyak skip bagian-bagian awal. Kayaknya itu juga nggak begitu penting sih, karena intro-intro aja. Dan coba kita bahas banyak yang bagian akhir. Jadi nanti kalau ada yang penasaran, mau saya di kelas A bahas apa di menit-menit awal, silakan tonton rekaman kelas A, dan saya juga udah minta anak-anak kelas A untuk tonton rekaman kelas B yang bagian akhir. Karena itu bagian penting yang nggak sempat kebahas di kelas A. Oke. Anyway, kita lanjut. Dua, empat puluh satu. Oke. Anyway, kita mulai aja ya. Nah, di bab ini, di bab pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai network layer, sebetulnya. Tapi bagian network layer sendiri itu dibagi menjadi beberapa seksion. Mayoritas akan dibahas setelah UTS. Jadi ini kayaknya seper-empat lah ya, atau seper-tiga mungkin. Sepertiga kayaknya. Sepertiga pembahasan akan dibahas sekarang, dan dua per tiga pembahasan akan dibahas setelah UTS. Atau mungkin seperti seper-empat, saya nggak tahu persisnya berapa pertemuan setelah UTS masih berhasil. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan fokus ke satu topik penting, yaitu mengenai alamat IP atau IP address. Ya, alamat IP. Maka, karena itu pula, pertanyaan learning question yang akan kita ajukan, ini sebetulnya learning question yang sering. Tapi coba kita refleksikan apabila kita melihat perspektif permasalahan ini dalam perspektif alamat IP. Jadi, mengapa internet saya bermasalah? Bagaimana Kominfo menyensor website terlarang? Coba kita akan bahas dalam konteks alamat IP. Oke. Ada yang punya insight yang mau di-share? Kira-kira. Dalam konteks alamat IP, apa hubungannya dengan internet yang bermasalah? Ataupun dengan Kominfo yang menyensor website? Dalam konteks alamat IP. Ada yang mau coba? Oke. 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 Saya mau coba kira-kira apa ya alamat IP ini hubungannya ke apa aja gitu. Apa yang bisa dilakukan kalau seseorang atau pemerintah punya informasi alamat IP? Apa yang bisa mereka lakukan? Ayo, ada yang mau coba? Oke. Saya langsung deh. Di sini ada yang beli PVN, ada yang langganan PVN ya. Boleh ngacung yang langganan PVN? Apapun mereknya gitu. Dari brand apapun. Adakah? Yang langganan PVN? Enggak ada? Wah, enggak ada. Beneran enggak ada. Atau apa yang kalian ketahui tentang PVN? Jadi kalau ramai itu ya. Orang-orang kan punya PVN, beli layanan PVN itu. PVN itu dipakai buat apa kira-kira? Kira-kira PVN itu dipakai buat apa? Coba mengenai ada yang pernah dengar. Pasti pernah dengar lah. PVN gitu kan. Atau ada yang ngerjain tugas CRKOM di UI dan pakai PVN. Karena kalau pakai hotspot UI enggak bisa SSH. Kira-kira apa ya? PVN itu apa yang dilakukan sama dia? Ayo, ada yang punya some idea bagaimana PVN works? Dan mengapa kita harus menggunakan PVN? Atau pertanyaannya saya ganti deh. Adakah yang suka kalian lakukan untuk menghindari internet positif selain memakai DNS, layanan DNS private, maka-maka encrypted DNS? Kemarin kan kalau enggak salah waktu ngebahas DNS ada yang enggak jelasin ya. Salah satu solusi supaya enggak kena blokir itu pakai layanan DNS yang encrypted. Ada enggak pengalaman kalian menghindari internet sehat dengan cara lain? Sorry, internet sehat. Internet positifnya yang common for. Pakai cara apa lagi supaya bisa di bypass? Oke, Google Translate bisa kalau enggak salah. Gimana? Coba dijelasin. Kalau misalnya nge-search di Google gitu, biasanya kan ada terjebahkan halaman ini gitu. Kalau dipencet itu kalau enggak salah bisa deh. Oh, gitu. Oh, jadi halaman yang kena internet positif, kalau dipindahin ke Google Translate itu jadi muncul, tetap bisa muncul gitu? Iya, Pak, muncul. Oke, kira-kira apa itu yang dilakukan sama Google Translate sehingga dia bisa membaipas internet positif? Kebayang enggak? Tebak aja, tebak aja. Mungkin saya kebayangnya alamat website yang aslinya masuk ke Googlenya dulu. Terus dari kita, kita mengaksesnya ke halaman si Googlenya. Jadi di tengah-tengahnya mungkin ada Google. Jadi yang kalau misalnya kelihatan dari IISP-nya mungkin kita mengaksesnya Google, bukan mengakses website yang aslinya itu. Oke, terima kasih Ilham. Itulah PVN. PVN berlaku, bekerja seperti itu. Cuma kan lebih seamless gitu ya kalau PVN. Pada intinya, PVN itu menyembunyikan IP address kamu. Entah dengan tujuan apa, pokoknya disembunyiin. Oke, jadi yang kelihatan dari luar IP address-nya adalah IP address PVN provider, bukan IP address kamu. Nah, itu adalah salah satu teknik yang digunakan bersembunyi gitu ya, masking dan lain sebagainya yang memanfaatkan IP address. Artinya IP address-nya mau disembunyikan. Ini salah satu. Kenapa? Karena IP address itu memang merepresentasikan banyak hal. Kamu tinggal di negara mana, kamu tinggal di kota apa, kamu tinggal menggunakan ASP provider apa, itu semua bisa di-prace. Kalau misalkan tahu gitu ya, public IP address yang kamu pakai itu berapa. Coba lihat aja. Apa namanya? Cara pemerintah mencari hacker. Lagi ramai ya kan. Dicari satu-satu. Bisa, memang bisa. Jadi, supaya nggak ketahuan, ditutup gitu ya, disembunyiin, dimasking. Nah, inilah. Jadi, dengan hanya alamat IP, bisa dilakukan banyak hal. Manipulasi macam-macam. Ini kurang lebih intronya aja gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari di hari ini adalah spesifik tentang alamat IP. Bagian-bagian awal akan saya skip, beneran akan saya skip, kita akan langsung ke alamat IP. Karena di situ yang lumayan penting, supaya kita bahas sampai akhir. Topik ini sendiri, kita akan bahas banyak hal ya. Ada network layer service model, forwarding versus routing, alamat IP addressing dan subnetting, itu yang paling penting. Generalized forwarding akan kita bahas. NAT DHCP, itu juga akan kita bahas. Tapi, beberapa akan saya skip, mungkin saya bahas sekilas aja. Oke, nanti pembahasan mengenai IP addressing dan subnetting akan saya perdalam. Ini intro sedikit, ini pernah dibahas kayaknya di awal, di bab satu, di pekan satu gitu ya. Ketika kita membahas network layer, ada dua functionality yang diangkat. yang pertama, forwarding, satunya lagi routing. Saya nggak tahu, saya lupa persisnya apakah di kelas ini kita pernah membahas hal yang sama, tapi saya ingat saya, dua hal ini, dulu saya analogikan pakai Google Map gitu ya. Kalau masih ingat map, konteksnya routing itu adalah, ketika kita ingin mencari route yang efisien dari satu titik ke titik yang lain dalam Google Map. Nyalurnya gitu kan. Tapi kalau forwarding, fokusnya adalah ke, ketika kita sudah menentukan router dari suatu kota ke kota yang lain, kemudian kita ketemu persimpangan, kita harus memilih, kita mau memilih ke persimpangan yang mana, supaya bisa sampai ke route yang kita tulis. Kurang lebih itu ide dari, forwarding versus routing. Dan dua hal ini adalah, hal yang dilakukan di layer ini. Layer network atau network layer. Itu makanya analoginya itu. Makanya itu kayaknya diulang. Saya lupa. Saya sejujurnya lupa apakah di jarkom, apakah di jarkom kelas yang mana, tapi seingat saya sudah pernah ada, pernah ada seperti itu. Ya, itu prinsip utama, dua main function dari network layer. Oke. Nah, network layer sendiri, bub ini, itu sebetulnya dibagi dua pembahasan. Satu, pembahasan data plane. Yang kedua, control plane. Kalau data plane itu dalam konteks forwarding. Jadi kalau ketemu persimpangan, dia lewat mana? Nah, itu forwarding. Kan tadi ada forwarding, ada routing. Kalau routing, route globalnya. Kalau forwarding, ketemu persimpangan lewat mana? Data plane itu membahas tentang forwarding, terlaksud di dalamnya IP address. Sementara bagian kedua, membahas control plane. Mengenai routing. Mencari route yang efisien dari A ke B, dan sebagainya. Itu pembahasan yang kedua, control plane. Jadi, control plane sudah dibahas, sudah pasti setelah UTS. Data plane ini dibagi dua lagi. Sekarang kita bahas sebagian-sebagian lagi setelah UTS. Jadi kalau UTS, gimana Pak? Ya, yang diajarin di minggu ini akan keluar. Tapi yang belum diajarin, yang harusnya setelah UTS ya enggak. Dalam konteks control plane, kalau dalam konteks data plane, enggak ada masalah sih. Enggak ada beda antara tradisional dan modern approach. Tapi dalam konteks control plane, ini sudah makin canggih nih teknologi. Jadi ada yang disebut sebagai traditional routing, dan ada software defined networking, SDN. Ini mungkin akan dibahas lanjut abis UTS ya. Jadi, dalam konteks control plane, ini control plane ya, bukan data plane, kalian akan memiliki, diasumsikan akan mengelola banyak sekali router yang saling terhubung. Kemudian yang kalian lakukan, yang kita lakukan adalah nyari router paling cepat kalau mau pergi dari satu source ke destination melewati router yang banyak ini. Ya, samalah proses kayak Google Map gitu kan. Mesti lewat mana, lewat mana, dan seterusnya. Supaya bisa melakukan itu, kalau dalam konteks routing, kita harus mengkonfigurasi masing-masing router dengan protokol routing tertentu. Ada dua yang banyak digunakan, dan kayaknya akan dibahas di kuliah ini. yaitu OSPF dan satu RIP. Ada dua. Beda-beda, iya. Protokolnya menggunakan algoritma yang berbeda, sehingga akan menghasilkan rute yang berbeda. Dalam konteks tradisional routing, konfigurasi OSPF, RIP, dan lain sebagainya, itu dilakukan secara langsung ke hardware. Jadi, router itu kan hardware. Kita langsung akses routernya gitu. Kita konfigurasi, sehingga dia menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan rute-rute. Rutenya itu outputnya berupa tabel, kayak gini nih. Namanya routing table atau forwarding table. Untuknya kayak gitu. Nah, tapi yang tradisional, itu sudah tidak efisien. Yang baru, ada pendekatan yang disebut sebagai software defined network. Kalau kayak gini kan, ada berapa nih? Itu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima router, konfigurasi satu-satu. Setelah dikonfigurasi, dia bisa jalan sendiri dengan algoritma tertentu, menghasilkan rute. Tapi kalau pakai pendekatan yang terbaru, ada yang disebut sebagai software defined networking. Nah, bedanya apa dengan tradisional? bedanya, biasanya dalam model-model routing yang paling baru sekarang, router itu biasanya bentuknya virtual machine. Virtual machine. Kayak kalian bikin di GCP gitu ya. Virtual semua. Si router ini. Nah, si router yang virtual ini, di atasnya dikasih software tambahan. Sehingga, instead of accessing si router satu-satu, terus kita konfigurasi satu-satu, dengan pendekatan SDN, kita cukup melakukan konfigurasi di level software-nya aja. Itu yang tulisannya remote controller. Itu software tuh bentuknya tuh. Jadi konfigurasinya bisa dilakukan di sana. Setelah dapat, konfigurasinya akan di-embed ke masing-masing router yang ada di bawah. Jadi pendekatannya beda. Dan semuanya software. Virtualization, virtual. Cloud semua. Nah, ini pendekatan yang kedua. Traditional approach versus software defined networking. Tapi ini detailnya akan dibahas di setelah UPS ya. Jadi ini sekarang dibahas di sedikit aja gitu. Dan kebanyakannya di skip. Anyway, tapi kalau nggak make sense dan perlu penjelasan lebih lanjut, silakan interrupt aja. Either on mic atau tulis di chat. Berikutnya kita bahas adalah network service model. Apa nih network service model? Ini mungkin sekilas dulu mulang topik terakhir yang kita bahas. Transport layer. Ada yang bisa elaborasi bedanya layanan yang diberikan oleh TCP versus UDP. Ada service yang berbeda kan? Antara protokol TCP dan UDP. Ada yang bisa nyebutin ulang? Ini diulang-ulang. Terus nih. Harusnya udah diulang kepala. TCP versus UDP. Boleh ada yang... Ini apa namanya? Nyebutin lagi. Kira-kira bedanya di mana ya? Ada yang mau nyebutin? Ayo. TCP versus UDP. Service modelnya beda. Iya, beda. Ada yang bisa nyebutin bedanya di mana? Ada yang bisa nyebutin bedanya di mana? TCP gimana? TCP minta request, Pak. Kalau UDP, dia langsung input, langsung keluar. Oke. Apalagi fitur-fitur tambahan lain yang ada di TCP tapi nggak ada di UDP? IP mungkin? Gimana IP? Kayaknya kalau nggak salah, yang TCP dia nampilin yang lebih detail gitu, Pak. Kalau yang UDP dia seadanya aja. Oke. Terima kasih, Kenzi. Ada lagi yang lain? Apa sih service model itu atau layanan yang sempat kita bahas di topik sebelumnya? Karena ini istilah service model ini diulang aja gitu. Di transport layer dibahas. Di network layer juga dibahas. Oke. Kalau kalian nggak punya gambaran atau mungkin lupa, yang disebut sebagai service model itu kayak gini. Misalkan delivery, guarantee delivery. Guaranteed delivery with less than 40 millisecond waktu. Atau mungkin masih ingat ada beberapa nih? In order delivery. Masih ingat? Refresh lagi topik transport layer. Ini adalah bentuk service model. Ya mungkin ini udah muncul poin-poin ini, kita bisa ulang lagi. Ada yang masih ingat, TCP versus UDP. Service modelnya apa aja nih? Mungkin membantu. Selain tadi yang sudah disampaikan, Kenzi. Mungkin yang TCP bisa dijamin untuk semua datanya sampai, Pak. UDP belum tentu semua datanya sampai. Oke. Itu salah satunya ya. Reliable. Kalau TCP reliable, kalau UDP tidak reliable. Itu cuma mau ngingetin, itu yang disebut sebagai layanan atau service model. Sekarang, bagaimana dengan service model network? Kalau kalian buka slide yang asli, maksudnya saya upload di sekali, di bagian berikutnya ini ada banyak network architecture yang lain. Kalau saya cuma mau nampilin yang internet doang, karena waktu terbukas. Oke. Internet yang kita gunakan sekarang, ini punya service model yang disebut sebagai base effort. Base effort ini, lihat komponen berikutnya. Apa yang dia jamin? Apakah menjamin bandwidth? Tidak. Apakah menjamin paketnya tidak hilang? Tidak juga. Apakah menjamin paketnya ngurut? Tidak. Apakah menjamin waktu sampai dalam konteks waktu? Tidak juga. Ini mirip dengan service modelnya siapa ya? Kalau di transport layer ya. UDP ya? UDP ya? Oke. Itu lagi. Ya ini model UDP. Ternyata internet yang kita gunakan itu tuh mirip kayak UDP gitu. Ininya. Layanan yang diberikan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebetulnya. UDP itu kayak dia nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi network layer kan jalan raya. Jalan rayanya pakai hukum rimba nih. Nggak ada aturan kan. Nggak ada jaminan bandwidth. Dia hilang-hilang aja. Nyampe nggak nyampe bodo amat. Itu bener-bener dijalani langsung gitu sama UDP. Dia nggak ngapa-ngapain. Udah pokoknya jalannya udah jelek udah gini aja lah. Tapi kalau TCP dia beda ya. Dia implement banyak fitur tambahan kan. Di protokolnya. Supaya at least paket loss tidak ada. Walaupun sebetulnya loss aja. Cuma yang dilakukan TCP kan dia kirim ulangan. order juga sama. Nggak ngurut. Tapi TCP punya mekanisme kan. Kalau nggak ngurut diurutin. Itu kayak udah tau jalanannya banyak begal gitu kan. Kalau UDP mah jalan-jalan aja gitu. Malem-malem kalau begal bodo amat lah. Kena begal sama nggak kena begal kan 50-50 chance-nya gitu. 50 persen kena begal 50 persen nggak kena begal gitu kan. Ya ambil aja. Terus tiba-tiba kena begal yaudah. Nggak apa-apa. Itu UDP kan. Tapi kalau TCP mikir-mikir kan. Oke ada begal nih. Yaudah kita jalannya siang. Jangan jalan malem. Eh udah jalan siang masih kena begal gitu. Yaudah kirim ulang paketnya. Kan kalau kena begal kan hilang paketnya. Ini model TCP. Jadi kalian mesti paham kalau internet itu by nature dia itu kayak rimba. Yang berlaku di sana hukum rimba. Sangat. Jadi contohnya apa sih best effort itu tidak ada jaminan apapun. Tidak ada jaminan kalau datagramnya atau paketnya akan sampai ke tujuan. Nggak ada. Internet itu nggak menjamin. Nggak ada jaminan waktu juga bahwa akan sampai cepat. Tidak delay dan sebagainya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan juga kalau jalanannya bakal tersedia lancar. Nggak macet. Nggak ada jaminan. Jadi itu internet. TCP pakai implement beberapa fitur supaya dia bisa at least meminimalisir jampak dari no guarantee ini. TCP itu. Apa pertanyaan? Lanjutnya. Masih info-info aja yang tanya saya. Skip-skip kalau kalau misalkan bisa di-skip-skip aja kita. Oke. Reflection-nya apa nih? Best effort. Kira-kira ada yang bisa ngambil apa hikmah bahasa ininya gue. Apa hikmah dibalik pendekatan best effort kayak tadi? Dan best effort kan kayak ngapain sih gitu kayak nggak ngapain-ngapain kan? Ada yang mau coba ini nggak? Kira-kira hikmahnya apa? Best effort tuh kira-kira hikmahnya ada hikmahnya nggak? Lebih simpel mungkin Pak. Kenapa kita penting? Simpel itu penting. Boleh jelasin menurut kamu? Mungkin biar bisa lebih scalable ke depannya gitu. Betul sekali. Kita akan mementingkan simplisitas hidup. Begitu ya. Karena kalau nggak simple nggak bisa diimplement tuh internet protokol-protokol yang scalable. Ini adalah reflection yang saya dapat juga 2 tahun terakhir di pandemi. Hikmah yang saya ambil. Sebelum pandemi itu kan orang-orang kan salah satu faktor kesuksesan suka banyak trainingnya di mana-mana itu kan hidup ini harus punya perencanaan masa depan. Target 1 tahun. Target 1 tahun. Target 1 bulan. Target 1 minggu. Ditulis tuh semua targetnya. Eh pandemi kan? Pandemi 2 tahun lagi lama. Nggak nyampe di beberapa negara hampir 3 tahun. Di Cina masih pandemi. Indonesia udah nggak. Di Australia 2 tahun. Gara-gara pandemi orang-orang yang punya perencanaan macam-macam itu hancur semua batal. Oh udah merencanain tahun ini mau gini-gini-gini mau pergi ke sini-sini mau ngejain ini-ini nggak bisa. Nah itu hikmah. Best effort itu tuh ngambil hikmahnya tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang jangan overthinking gitu ya terlalu put some control on our life gitu kan atur-atur-atur. Ternyata dikasih pandemi aja bubar semua. Best effort itu adalah pendekatan yang modelnya sebaliknya. Tidak direncanakan supaya efisien pokoknya mengalir aja deh. Yang penting sekarang bisa dikirim kirim. Sekarang harus kerjain kerjain. Yang nggak bisa dikerjain jangan usah dikerjain. Apapun yang terjadi ya sudah lah kita lihat kita lihat saja nanti apa hasilnya. Kurang lebih kayak gitu ya. The best effort service modelnya internet itu kayak gitu. dan for some reason best effort approach ini works. Dia simple orangnya sederhana gitu ya. Orang yang sederhana itu nggak banyak pikiran dia. Dan banyak yang suka mestinya karena works for everything flexible. Orangnya simple. Nggak complicated begitu. coba kalau algoritma yang dipakai di internet complicated bisa kebayang dengan jutaan node yang perlu diatur gimana caranya gitu. Nyari yang efisien gitu kan. Apalagi yang lain just enough. Jadi ketika mau mencapai apapun sesuatu patokannya nggak saya harus mendapatkan sesuatu yang paling baik yang paling banyak yang paling berharga nggak gitu sih kalau internet in terms of bandwidth provisioning internet itu punya prinsip yang penting cukup sufficient provisioning of bandwidth yang penting cukup dan ini allows others to work properly karena banyak aplikasi itu nggak perlu bandwidth yang gede-gede banget kok just enough aja cukup aja yang paling cukup nggak banyak yang dikejar cukup aja itu ide yang kedua refleksi yang kedua refleksi yang ketiga protokol-protokol yang ada di internet itu mesti bisa direplikasi mesti bisa direplikasi kalau kita mau direplikasi supaya bisa dicontoh oleh banyak orang berarti apa yang harus kita sesuaikan kira-kira ini kan penggunanya bakalan banyak nih aturan-aturannya berarti mesti mesti gimana mesti standar dan standarnya mesti gimana standarnya mesti gimana supaya banyak orang pakai cocok buat banyak orang standarnya mesti gimana standar yang dipakai just enough nggak ketinggian dan nggak kerendah kalau ketinggian nggak banyak yang oke ini refleksi dari best effort service-nya internet yang mudah refleksi yang bisa kalian dapat beda lagi tapi anyway saya setuju gitu dengan ini sekilas jadi dalam konteks internet it's hard to argue with success of best effort service kita nggak bisa cari the most optimized approach the most efficient approach best effort is enough udah cukup best effort aja apa yang kita bisa lakukan sekarang lakukan yang nggak nggak usah nggak usah dipikirin nggak usah overthinking nggak usah anxiety santai aja slow aja sidebar-nya nggak mau saya bahas skip silahkan tonton di kelas sebelah ini nggak nyambung-nyambung banget dan misalnya kalian baca atau kalian dengerin di kelas sebelah saya mau langsung skip ke topik oke internet ada pertanyaan sampai sini itu intronya cuma 30 min menurut waktunya cukup buat dibahas bagian kedua dengan lebih banyak ada pertanyaan sampai sini oke 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 lanjut topik 15 menit sebelum break pertama oh ada, sorry chatnya gak kelihatan, maaf ya oh aman, oke, sorry oke, kita mulai ke IP atau internet protok seperti biasa, ketika kita membahas mengenai protokol, yang pertama selalu dibahas adalah header karena kalian mesti ngerti, ini header, ini maknanya apa di A03 kan kalian diminta untuk membongkar headernya DNS dari headernya aja, kalian bisa bikin aplikasi macam-macam, apakah ini perlu di forward, apakah gak perlu di forward apakah ini maknanya jawaban atau maknanya pertanyaan, itu semua kalian dapetin dari header sebenarnya penting untuk memahami header sebuah protokol standar header itu panjangnya 32 bit 4 bytes ya atau 1 word ada berapa baris ini ada 2, 3, 4, 5 saya bisa skip banyak hal fokus ke 2 komponen yang cukup penting dari header ini IP datagram header itu memuat informasi mengenai IP address dan ini adalah komponen yang paling penting dari network layer yang akan kita bahas minggu lainnya sih ya gak kepakein juga sih gitu ya dalam konteks kulit itu cukup tau aja untuk bagian yang lain jadi informasi yang penting banget di network layer adalah IP address IP itu kan internet protocol address berarti kan address yang digunakan dalam konteks internet protocol atau network layer maka itu menjadi penting sekali kita bisa skip langsung ke IP address oke mudah-mudahan gak kecepat ada pertanyaan dulu sampai sini oke sebelum lanjut apa yang kalian ketahui mengenai IP address anything IP address itu bagaimana 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 ada yang punya ide apaan sih itu IP address gitu kan atau ada aturan apa apa aja yang kalian ketahui coba apa yang anda ketahui tentang IP address mungkin setahu saya itu alamat dari suatu komputer di internet mungkin buat identifikasiannya oke betul ID ada lagi yang lain dia berfungsi sebagai ID yang unik unik ya ada lagi yang lain apa hal penting dari IP address yang kalian ketahui ayo apalagi ini masa dibuka kalau dibuka dia panjangnya 32 bit panjangnya 32 bit dan bentuknya binary cuma untuk memudahkan dalam pembacaan alamat manusia bacanya dalam bentuk desimal tapi pada kenyataannya dia ditulis dalam binary 1, 0, 1, 1, dan 32 bit string berupa binary number 0, 1 panjangnya 32 bit biasanya untuk memudahkan membaca ini dalam konteks memudahkan membaca aja ya untuk memudahkan membaca di convert ke desimal dan dibagi jadi 4 section per 8 bit atau per 1 byte 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit gitu cara bacanya biar mudah tapi komputer membacanya string binary string bilangan binary 32 jadi kalau ada bentuk 223.1.1.1 itu aslinya bentuknya adalah binary maka dalam konteks ini saya mengharapkan kalian refresh lagi conversion dari binary ke desimal dan selanjutnya penting kalau bisa udah di luar kepala maksudnya nggak lama conversion nanti kita lihat ketika disitu di kasus maksudnya ketika melihat kasus mengenai subnetting mengapa skill ini menjadi sangat penting apalagi oh setiap device harus memiliki IP address kalau dia mau terkoneksi satu sama lain di tapi tidak cuma itu router juga harus punya IP address kalau ini clear n device berupa komputer masing-masing punya satu IP address ada lagi disini yang punya IP address benda ini bedanya apa yang pulet sama kota yang bulet namanya apa yang kotak namanya apa ini bab satu di works out tugas satu pakai tracer yang masih ingat yang bulet itu router yang kotak mungkin switch saya buka betul yang bulet router yang kotak switch ini mesti paham ya kenapa karena router itu wajib punya IP address tapi switch enggak perlu IP address tapi router harus punya IP address dan IP address yang harus dimiliki router sesuai dengan jumlah interface yang dia punya kalau dia punya dua interface dapat dua IP address router yang ada di gambar punya tiga interface satu dua tiga jadinya punya kalau punya empat interface yaudah empat IP jadi uniknya itu ke interface bukan ke bendanya router satu enggak interface kalau end device biasanya memang interface cuma satu kalau router lebih dari satu kalau di end device itu bentuknya network card network card satu device mungkin punya lebih dari satu network card tapi yang bisa nyala pada satu waktu misalkan laptop kamu itu punya dua network card satu network card untuk ethernet kabel bisa dicolokkan komputer kamu atau laptop kamu colok pakai kabel dan bisa juga wifi network cardnya beda antara wifi dan ethernet kabel tapi kalau lagi nyala komputernya dan terkoneksi ke internet itu yang nyala itu cuma satu aja kalau nggak wifi kabel kalau kabel nyala wifi nggak nyala kalau wifi nyala kabel nggak nyala begitu aja salah satu jadi kalau end device itu satu ini nah ini format 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 yang sebenarnya dalam IP address inilah yang dibaca oleh komputer kan kamu waktu baca dns juga begini kan kalau nggak salah ada IP address kan kalau dns header nggak ada IP address port doang tapi kalau main-main di level network layer terus baca header yang muncul kayak gini cuma untuk memudahkan dibagi jadi 4 bagian terus satu bagian dibagi convert jadi desimal itu benar-benar harus di luar kepala berikutnya ini skip nggak penting ini nanti aja nanti aja skip skip oke ada pertanyaan sampai sini kita punya 6 menit lagi punya 6 menit lagi sebelum break kita di SCIDR ini kita bahas agak dalam oke ada istilah yang disebut sebagai cider atau classless interdomain routing apa nih oke sebelum ke sini 5 menit pertama ini saya mau bahas tentang kompleks dulu nanti setelah break kita lanjutin disini saya analogikan alamat alamat di internet itu dia bisa dibagi jadi dua at least atau nggak gimana ya jelasinnya jadi kadang-kadang ada sebuah kompleks perumahan dia punya alamat sendiri terus di dalamnya punya banyak rumah kalau kompleks perumahan mungkin agak problematik karena biasanya setiap rumah punya alamat masing-masing anggap aja gini deh apartemen ada yang tinggal di apartemen mares mungkin mares satu mares dua melati atau apa apa yang di atas detos namanya apa saya nggak tahu biasanya setiap apartemen itu punya alamat mesti dong misalkan alamat margonda residen jalan margonda raya nomor saya nggak tahu nomor berapa mungkin nomor dua puluh itu alamat apartemen margonda residen anggap aja kamu tinggal di situ terus kamu pesen barang ke tokopedia nulis alamat kamu adalah nama kamu jalan margonda raya nomor dua puluh which is alamatnya apartemen margonda residen tempat kamu tinggal kalau nulis kayak gitu doang nyampe nggak paketnya ke tangan kamu kamu cuma nulis dalam margonda raya yang berboh puluh that's it ya kira paketnya nyampe nggak beli online gitu lah beli aja online di tokopedia terus nulis alamatnya kayak gitu ya bener kamu tinggal di situ di apartemen margonda residen kalau pertanyaan nyampe nggak ke tangan kamu kira nyampe nggak kenapa nggak karena di alamat jalan margonda raya nomor dua puluh itu bisa jadi ada ribuan orang ribuan orang tinggal di situ supaya nyampe kamu mesti tambahin dengan lebih detail jalan apartemen margonda residen jalan margonda raya nomor sepuluh tower satu tower satu lantai tiga unit tiga kosong dua nyampe lah ke tangan kamu kalau kayak gitu jadi ada alamat yang fungsinya itu sebagai alamat kompleks bukan kompleks kompleks tapi alamat kompleks nah dalam network itu juga sama jadi IP address itu kan unik untuk masing-masing orang tapi segelondongan IP address itu biasanya dijual atau diberikan kepada sebuah organisasi jadi kalau UI beli IP address dari ISP dikasihnya segelondongan bukan satu segelondongan kenapa segelondongan karena yang mau pakai IP address di UI orangnya juga ada banyak jadi belinya segelondongan nanti UI bagi-bagi asing-asing dapet satu nah format seeder ini kalau kamu mungkin lihat di internet atau di hands on tiga sorry hands on apa dua hands on dua kalian udah lihat ada format nulisnya kayak gini A titik B titik C titik D garis nering X ini artinya adalah format seeder dan format seeder ini merepresentasikan gelondongan alamat IP gelondongan alamat IP gelondongan jadi ada banyak dan bisa dibagi-bagi tapi kalau kamu komputer kamu alamatnya kayak gini biasanya gak ada X tapi A B C D ini alamat IP individual kalau ini biasanya alamat gelondongan dalam format seeder begitu jadi ini merepresentasikan sebendal alamat IP yang bisa dibagi-bagi karena jumlahnya tidak satu ada banyak sampai sini apakah jelas ya mesti bisa dibedain ya antara format ini dengan format ini mesti paham bedanya apa kalau format ini sudah spesifik alamat satu alamat satu alamat saja kalau ada tambahan garis miring X atau ditulis dalam untuk seeder itu merepresentasikan gelondongan alamat ada pertanyaan sampai sini satu menit sebelum kita break tidak ada oke kalau tidak ada kita break dulu ya 10 menit nanti kita mulai lagi baik sekarang sudah paham kenapa ada format IP address dalam format seeder dan mengapa ada format yang cuma alamat IP-nya aja non-side ada yang belum mengerti oke yang paham ya atau ada yang tanya dulu silah kalau ada yang mau tanyain dulu kita punya 50 menit untuk bahas ini lebih dari cukup insya Allah saya mungkin mau tanya Pak ya buat yang seeder ini kan ada stressnya gitu itu berarti panjangnya beda atau si X-nya itu sebenarnya bagian dari ID-nya ya Pak oke itu yang akan kita bahas sekarang terima kasih sudah tanya itu nah format X itu kalau kita tulis jadinya kayak gini contohnya 200.23.16.0 garis miring 23 contohnya kayak gitu A-nya 200 B-nya 23 C-nya 16 D-nya 0 X-nya 23 ini pertanyaan penting jadi yang harus kita tanyakan adalah satu kita garis miring X ini maknanya apa nah itu satu itu satu bagian satu kita mulai dari sini jadi alamat IP itu panjangnya 32 ingat aja dalam kepala pokoknya 32 32 32 terbagi menjadi dua bagian bagian pertama disebut sebagai subnet part bagian kedua disebut sebagai host part yang pertama subnet part yang kedua host part X itu X itu menggambarkan subnet part benar gak coba hitung aja jadi kalau ada ditulis garis miring 23 artinya 23 bit yang pertama merupakan subnet betul gak 8 8 16 17 18 19 20 1 2 3 yang warnanya biru oke itu dulu berarti kalau subnet part 23 host part berapa berapa langsung klik ya 32 subnet part 23 berarti sisanya berapa host part 9 itu otomatis aja kalau ada nulis garis miring 27 artinya apa garis miring 27 artinya subnet part 27 host part nya garis miring 27 subnet part 27 host part host part 5 sampai sudah dulu clear sampai sini makna X itu apa makna X langsung otomatis shut oh iya sebelumnya saya mau sampein di hands on nanti itu kan disuruh nurunin ngerjain soal saya paham banyak mahasiswa mengerjakan itu mekanis aja karena diajarin sama asdos atau diajarin di slide itu step by step oke kalau ada soal kayak gini setelah itu apa setelah itu apa-apa sampai jadi semua sama kayak dulu waktu masih SMA kalian belajar menghitung apa misalnya fisika gitu ya menghitung momentum sebuah orang lagi ditabrak orang lagi jalan ditabrak terus pertanyaannya itu suka aneh-aneh misalkan apa berapakah kecepatan ketika menabrak orang ada rumus diketahui diketahui ditanyakan rumusnya ini masuk-masukin yang diketahui dapat saya gak berharap kalian ngerjain IP addressing dan subnetting pakai pendekatan mekanis karena dibolak kebalik aja dikit aturannya pasti jadi bingung saya coba kita bahas detail satu-satu kita breakdown maknanya supaya apa nanti harus ngerjain mudah-mudahan kamu gak mekanis iya sih bakalan mekanis karena udah dikasih template kan tahapannya begini tapi ngerti kalau dibolak balik juga gak ada masalah dari sini garis miring X paham maknanya maknanya yang kedua sekarang sudah dibagi jadi subnet part dan host part sekarang host part dulu ini maknanya apa ingat ini kan seeder itu kan format gelondongan ya gelondongan alamat IP nah terdiri subnet part dan host part host part maknanya apa host part maknanya adalah jumlah IP address yang tersedia dan bisa digunakan sekarang di soal ini di soal jadi contoh ini host part nya ada 9 bit ada berapa kombinasi angka dari 9 bit bilangan binary ada berapa kombinasi angka yang mungkin ya jadi kalau misalkan host part nya ada 9 bit berarti akan ada 2 pangkat 9 alamat IP address yang bisa digunakan clear ya coba sekarang otomatis alamat yang sama tapi garis miring 30 ada berapa alamat yang tersedia garis miring 30 oke garis miring 25 garis miring 25 yes berapa ada angka 7 ayo dong ini angka cantik nih ini mestinya di luar kepala berapa ada angka 7 yes sampai sini dulu bisa ngikutin bisa ngikutin nggak oke ya kalau nggak bisa ngikutin tolong interrupt biar paham kita lanjutkan tapi dari dua pangkat sembilan IP yang tersedia selalu ada dua IP yang di reserve yang udah di booking nggak boleh dipakai karena itu udah di booking yaitu alamat IP yang pertama dan alamat IP yang terakhir yang pertama di booking untuk network address apa itu network address alamat apartemennya kalau tadi alokasinya apartemen misalkan apartemen Margo alamat sidernya 200 23 16 0 23 artinya ada dua pangkat sembilan unit misalkan yang mungkin tersedia di apartemen Margo Residence tapi nggak dua pangkat sembilan unit sebenarnya kenapa karena alamat pertama itu di reserve untuk alamat apartemen Margo Residence itu sendiri atau disebut sebagai network address alamat terakhir itu juga di reserve digunakan sebagai broadcast address jadi kalau mau nge-broadcast kirimnya ke alamat itu berarti yang tersedia memang dua pangkat sembilan tapi yang usable yang dapat digunakan adalah dua pangkat sembilan minus dua jadi yang tersedia dua pangkat sembilan tapi yang dapat digunakan dua pangkat sembilan minus dua karena yang dua itu udah di booking jadi apartemen Margo Residence kalau alamatnya kayak gini berarti iya sih tersedia dua 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 pangkat sembilan dua pangkat sembilan itu berapa lima dua 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 pangkat tujuh satu dua dua pangkat dua lima enam pangkat sembilan lima dua dua jadi ada lima ratus dua belas kamar tapi kamar pertama dipakai buat kantor kalimat kamar terakhir dipakai buat gudang jadi tersedia lima ratus dua belas kamar tapi yang bisa digunakan hanya lima ratus sepuluh nah itu bahasanya ada pertanyaan sampai sini dua di reserve sisanya bisa digunakan oke ada pertanyaan sampai sini nama na dari sider seperti itu berikutnya biasanya organisasi atau di organisasi yang membeli gelondongan alamat IP dengan segitu banyak dengan forman sider kayak tadi kan ada 512 berarti kan dia ada member 512 UI lah gampang UI mungkin beli alamat IP sidernya mungkin enggak 23 kecilan itu 23 cuma 512 kayaknya lebih dari itu ya mungkin anggap aja sama lah UI 23 bagaimana cara UI membagi-bagi jatah alamat alokasi apakah UI harus bagi-bagi satu-satu ke masing-masing dosen dan mahasiswa atau gimana mestinya enggak mestinya UI mendelegasikan ke fakultas jadi kue yang besar itu dibagi-bagi jadi kue yang lebih kecil ke masing-masing fakultas baru nanti fakultas yang membagi-bagikannya langsung ke mahasiswa dan dosen kue yang lebih kecil itu sering disebut sebagai subnet kue yang lebih kecil disebut sebagai subnet jadi UI beli kue yang besar terus kuenya dibagi-bagi jadi kue yang lebih kecil dikasih ke fakultas nah yang lebih kecil itu disebut sebagai subnet gambar ini terdiri dari tiga subnet berarti berarti saya punya kue besar itu sebagai tiga ada yang bisa tunjukin yang disebut sebagai subnet itu yang mana dia dari gambar ini aja ya gambar ini amati aja sekilas terus kamu ada tulisannya di sini natural consisting of free subnets coba tiga subnet itu yang mana aja yang ada biru-birunya itu bukan betul yang ada biru-birunya nah jadi satu dua tiga coba tanpa ngebuka slide lihat dari ini aja ada yang bisa ngedefinisiin jadi subnet itu cara membedakannya gimana atau gimana dari gambar ini aja jadi definisi subnet itu apa ngeliat dari gambar ngeliat gambarnya yang disebut sebagai subnet adalah bagian depannya IP-nya sama enggak oke kamu ngeliat dari situ oke boleh bagian depannya IP-nya sama ada lagi yang lain iya karena kamu lihat 233111 oke enggak apa-apa oke ada lagi yang lain coba lihat apa yang memisahkan antara satu subnet dengan subnet yang lain yes jadi subnet itu adalah jaringan yang dipisahkan oleh router jadi kalau dia mau pindah subnet yang lain dia mesti lewat router dulu kalau dari ini saya kasih nama A B C D E F G dari A ke C dari A ke C perlu lewat router kalau saya mau paket dari A ke C mesti lewat router enggak oke dari A ke C dari A ke C dari A ke C C mana yang C ini C ini A ini C enggak harus enggak harus lewat router ya artinya A dan C berada dalam satu subnet nah gitu bagaimana kalau A ke D saya mau ngirim data dari A ke D harus lewat router enggak yes maka A ke D maka A dan D berbeda subnet itu idenya subnet gitu clear ya yang dimaksud dengan subnet oke sekarang berikutnya tahu dari mana bahwa seseorang itu anggota suatu subnet dan bukan subnet yang lain nah tahu dari mana seseorang itu anggota satu subnet dan bukan subnet yang lain saya anggap ini adalah alamat sidernya apartemen Margwanda Residence terus saya punya alamat 200 23 16 2 apakah saya bertempat tinggal di apartemen Margwanda Residence atau apakah saya member dari subnet apartemen Margwanda Residence iya atau enggak yes iya oke saya punya alamat 152 118 37 1 apakah saya bertempat tinggal di apartemen Margwanda Residence tidak oke simpulkan jadi tahu dari mana komputer bahwa seseorang itu member dari sebuah subnet dan bukan member dari subnet yang lain ya oke oke yes IP subnet partnya harus sama sekarang kalau saya punya alamat ini biar lebih clear saya punya alamat 223 18 18 1 apakah saya bertempat tinggal di apartemen Margwanda Residence oke kenapa tidak nah sekarang pertanyaan ini harus kamu jawab dalam perspektif komputer ya kan kamu manusia ya kalau komputer tahu dari mana komputer bahwa ini member dari apartemen Margwanda Residence ini bukan member dari apartemen Margwanda Residence ini juga bukan dari apartemen Margwanda Residence tahu dari mana sebuah komputer informasi tersebut coba berpikir seperti komputer ya kalau kamu mau jelas bisa ayo coba kira-kira dari mana dia tahu mereka tahu oke coba diformulasikan kira-kira kalau komputer apa yang dilakukan oleh komputer sehingga dia bisa tahu kalau ini member sebuah subnet ini bukan ini bukan ini iya ini iya ini bukan ini coba 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 bagaimana sebuah komputer bisa tahu bahwa sebuah alamat itu subnet partnya sama seperti itu tadi kan tadi saya yang jawab akan ilham jawab IP subnet partnya harus sama yes bagaimana cara masking bagaimana bagaimana cara masking supaya tahu supaya tahu supaya tahu kalau ini subnet partnya sama atau bagaimana mas apa masking yang harus kita lakukan caranya gimana yes disebutnya sebagai apa itu istilahnya istilahnya mungkin sudah baca istilahnya apa IP di N dengan itu disebut apa yang bagian terakhir itu apa bukan kita harus melakukan bitwise manipulation N bitwise N bagian yang satu subnet betul terima kasih jadi dari informasi ini subnet part kita bisa mendefinisikan yang disebut sebagai subnet mask subnet mask itu seperti apa tadi yang sudah dibilang sama ilham dan rezeki kita akan lakukan bitwise N sehingga subnet partnya bisa keluar kenapa harus di N dengan satu kalau 0 nanti jadi 0 1 sama 1 jadinya 1 artinya bilangan binary kalau di N dengan 1 hasilnya adalah masih 1 lagi gimana di N sama 1 jadi 1 lagi bilangan binary apapun kalau di N dengan 1 hasilnya bakal jadi bilangan binary itu tidak berubah betul bilangan itu sendiri tapi kalau di N dengan 0 hasilnya adalah pasti 0 nah itu untuk tahu apakah dia subnet partnya sama kita lakukan masking kita N sebuah IP dengan subnet masknya kalau subnet partnya 23 berarti 23 bit pertama di subnet mask nilainya 1 sisanya 0 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 16 kan 17 18 19 20 21 22 23 nah ini adalah subnet masknya kalau 1 semua itu 255 255 kalau ini 1 semua 01 itu apa ini mikir binary ini cepat yes 254 254 0 udah ini adalah ini adalah subnet mask dan komputer tinggal di end dengan subnet mask filter oh ini oh ini apartemen oh ini kampus ini clear sekarang dan informasi ini subnet mask itu kan mesti kamu set di awal ketika kamu men-define alamat IP selain nulis alamatnya informasi lain yang mesti kamu tulis adalah subnet mask ada pertanyaan oke jadi dari informasi seeder ini kita udah bisa tahu macam-macam jumlah IP yang tersedia jumlah IP yang dapat digunakan network address broadcast address subnet mask dan seterusnya tanpa perlu dihafal subnet mask dapetnya dari mana kita skip-skip juga jangan udah oke nah sekarang kalau kita punya subnet punya gelondongan IP gede terus dibagi-bagi maka setiap subnet itu pasti punya seeder formatnya masing-masing sekarang kita masuk ke topik itu bagaimana kalau kita punya gelondongan IP gede terus kita mau bagi-bagi menjadi beberapa potongan kue yang kecil nah itu yang kita bahas sekarang ini slide saya skip banyak banget karena udah terangku ini skip ya ini simple aja sih sama tapi langsung kesini topik kita type of jadi isunya kalau saya punya kue gede gede tadi kan saya mau bagi-bagi jadi kue yang lebih kecil caranya gimana ada dua caranya ada dua caranya static subnetting VLSM atau variable length subnet kita balik ke slide pertama aja saya dengan slide pertama aja saya bisa bahas topik ini sampai selesai gak usah kesana kalau kamu merasa perlu lihat steps silahkan kesana tapi saya mau disini dulu balik lagi tadi ini ada berapa kue ukuran kuenya ingat tadi berapakah jumlah alamat IP yang tersedia bedakan ya antara yang tersedia dengan yang dapat di bedakan yang tersedianya berapa nih tadi ingat 9 bit berarti 2 pangkat 9 512 oke anggap aja ini kue dari 0 sampai 511 berarti kan 512 ini kuenya 1 terus saya mau bagi menjadi kalau saya mau bagi-bagi saya mau bagi-bagi nah masalahnya pembagian dalam binary itu pembagian dalam binary itu punya special case karena kan pembagiannya binary masih ingat gak PSD kalau mau dibagi apa yang dilakukan ini saya punya bilangan ya geser geser apa geser kanan geser apa geser kanan pembagian sama perkalian itu kan balik aja kalau gak geser geser kalau geser kanan geser kanan artinya apa 4 4 itu 4 4 1 0 0 4 ya geser kanan 1 jadi 0 1 0 geser kanan lagi 1 jadi 0 0 1 ini pembagian geser 1 bit berarti jadi gimana geser 1 bit artinya bagi 2 geser lagi bagi 2 begitu aja terus nah ini memang special case nih kalau dalam binary jadi kalau mau bagi-bagi dalam binary make sure baginya cuma geser jadi kalau kamu punya kue kayak gini-gini pilihannya adalah kamu bagi 2 1 atau kalau gak bagi 4 gitu ya atau kalau gak bagi 8 begitu aja nah teknik pertama yang disebut sebagai static static subnetting itu model pembagian kue dengan aturan semua dapat bagian sama besar jadi kalau kalian punya satu kue besar dan ada 4 subnet yang mau dibagi-bagi maksudnya kamu punya 4 fakultas 4 sub organisasi maka kamu harus kasih mereka sama banyak dengan prinsip yang tadi dibagi 4 kalau cuma 2 ya bagi 2 aja simple itu bagi 2 caranya gimana caranya gimana caranya gimana oke sekarang logikanya begini kalau satu kue besar itu jumlah IP yang tersedianya 512 kalau setengahnya berarti berapa setengahnya mestinya berapa yes 256 kalau 512 itu garis miring 23 berarti kalau 256 garis miring berapa ketika dibagi 2 garis miring berapa kalau kue yang ini dan kue yang ini yes 24 jadi apa yang berubah kalau kuenya saya bagi 2 lihat gambar ini dan lihat perhatikan ketika kuenya saya bagi 2 apa yang berubah kan kalau kamu sudah mention bahwa ini berubah dari 23 jadi 4 jadi subnet partnya awalnya 23 sekarang jadi 24 dengan kata lain diambil 1 make sense kalau saya ngambil 1 bit dari host part dari 1 bit ini bisa dibagi jadi 2 kelompok yang 1 0 yang 1 1 ngambil 1 bit dari host part jadi subnet subnet partnya sekarang 2 kelompok kurutannya sih gampang IP address 0 sampai 255 ya grup yang pertama 256 sampai 511 grup yang kedua oke sekarang bagaimana kalau saya mau bagi 4 0 sampai 5 11 saya mau bagi 4 sama besar tadi kan disini 256 kalau dibagi 4 berarti disini berapa 128 disini berapa sekarang kalau dibagi 4 kayak gini jadi berapa subnet berapa tools 25 berarti apa yang terjadi ketika dibagi 4 2 bit ini diambil dari host part jadi subnet part 2 bit jadi 4 kan 0 0 0 1 1 0 1 1 4 kelompok kelompok yang pertama 2 bit terakhirnya 0 0 kelompok kedua 2 bit terakhirnya 0 1 kelompok ketiga 2 bit terakhir subnet partnya 1 0 kelompok terakhir 2 bit subnet partnya 1 1 sisanya host lihat nih ini saya jelasin konsepnya aja detailnya ada di slide silahkan cek slide udah detail banget saya bikin udah detail banget jadi kalian bisa cek saya pengen nyampain supaya konsepnya dapet bagi gitu pertanyaan saya berikutnya saya gak butuh dibagi jadi 4 karena sub organisasi saya cuma ada 3 boleh gak saya bagi 3 kalau boleh gimana caranya kalau gak boleh mengapa tapi saya butuhnya buat 3 aja kira-kira gimana apakah beda gak cara ngebagi ini boleh gak kuenya saya bagi 3 kayak gini ini kan 5 11 jadi bagi 3 berapa 12 bagi 3 boleh gak kayak gitu bagi kayak gini langsung bagi 3 coba coba dulu ingat konsep yang tadi subnet part mengapa ada subnet part kira-kira boleh gak langsung dibagi 3 kayak begini ayo boleh gak boleh atau tidak boleh gitu aja yes gak boleh jadi apa dong kalau mau dibagi 3 mestinya gimana kan tadi ada contohnya kan tadi kan cuma 3 subnet gak 4 jadi kalau 3 gimana ya tetap dibagi 4 tapi yang ini gak kepake bener sekali yes betul logikanya make sense ini yang penting logikanya make sense aja masuk akal buat kalian nanti teknisnya mekanisnya bisa 5 menit lagi saya ada satu issue lagi ini kan static subnetting ada satu issue isunya apa kita lihat di slide nah ini ada contoh nah ini semuanya subnetnya 2-4 coba ada yang point out issue-nya apa di gambar ini gambarnya awan gini nah kayak gini terus jadi 6 subnet terus dapet seedernya kayak gini gelondongannya masing-masing coba point out issue apa yang ada digambarin kita masih ada 15 menit lagi isu apa yang ada di gambar ini lihat masing-masing dapet garis minggu 4 kan tapi ini ada masalah nih makanya saya mau nyoba kalian bisa nyadar gak oke oke ada yang lebih parah lagi dari sekedar jumlah penggunanya beda ada yang lebih parah lagi ada masalah yang lebih parah lagi kamu bisa nunjukin gak eh tadi BTW sebelum kesana garis minggu 4 itu artinya IP address yang sedianya berapa ya kalau garis minggu 4 2 pangkat 8 itu berapa 2 pangkat 8 256 ada 256 alamat untuk masing-masing subnet untuk masing-masing subnet dapet 256 alamat coba tunjukin ke saya masalahnya dimana mungkin yang garis itu cuma dipakainya 2 tapi dikasihnya 256 bener bener sekali 1 2 3 itu tuh jumlahnya tuh gak akan nambah tuh gak akan nambah orang udah dia jelas-jelas apa namanya di tengah-tengah antara 2 router cuma butuh 2 alamat IP 4 sih ya gak 2 ya 4 ya IP ya 2 buat ini 1 buat network address 1 buat webcast jadi 4 butuhnya dia cuma butuh 4 tapi dikasihnya 256 berarti ada 252 alamat yang wasted gak dipakai gak kepakai kalau buat dia dikasih 256 masih make sense gak masih karena mungkin bisa tambah bener sekali good idea logikanya disitu sekarang kita masuk lagi ke slide jadi jadi kalau saya mau bagi jadi 4 kelompok dan masing-masing dapat kue dengan ukuran yang sama itu fair atau tidak fair atau apa sih cons-nya apa pro-nya mungkin cons-nya sih kalau saya bagi pakai pendekatan static kayak tadi yang literally kalau punya kue gede bagi 2 bagi 4 bagi 8 bagi 16 dan bagi 32 dan seterusnya isu apa yang mungkin terjadi plus tadi pembahasan ketika kita merujuk ke 6 subnet apa cons-nya mungkin bakalan ada IP yang wasted sama kayak tadi betul sekali ada wasted IP address dan cukup banyak ini masuk logika kalian juga enggak sih kalau saya yang disebut sebagai adil yang disebut sebagai adil yang disebut sebagai equal itu apakah harus dibagi sama rata atau enggak bagaimana definisi adil menurut kalian apakah adil itu dibagi sama rata sama banyak yes harusnya dibagi sesuai kebutuhan saya punya anak dari yang paling kecil masih balita sampai udah mau SMP terus saya punya makanan pizza gitu ya adil enggak kalau misalkan yang mau saya bagi itu ada 4 orang tapi usianya beda-beda saya bagi 4 pizzanya masing-masing dapat slice yang sama besar itu fair enggak kira-kira enggak fair ya mestinya karena yang kecil anak yang balita mungkin makannya sedikit dan perlu slice pizzanya juga enggak banyak nanti enggak habis dimakan tapi buat yang udah gede mungkin seperempat slice pizza itu terlalu sedikit kurang karena makannya banyak jadi mestinya kita baginya sesuaiin sama kebutuhan mereka kalau yang besar butuhnya kasih yang lebih banyak yang kecil yang masih kecil kasih lebih sedikit itu adalah pendekatan yang kedua yang disebut sebagai variable length subnetworks VLSM logikanya gimana kita coba logikanya di soal VLSM yang ada disini ini mekanis stepnya udah dijelasin dengan detail kalau masih belum paham atau tadi kan terlalu apa namanya general konsep aja kalau teknisnya kayak gimana ini sekarang saya mau ngambil gambar ini aja gambar ini aja kalau saya pakai pendekatan static apa yang terjadi kayak 24 itu berapa tadi kalau 24 kalau garis 24 itu berapa jumlah available IP address nya ada berapa yang tercedia 8 8 8 8 256 kalau kalau saya pakai pendekatan static ini ada 5 host masing-masing dapat kue berapa banyak ini ada 5 host kuenya mesti saya bagi berapa kalau ada 5 ingat kayak tadi mau dibagi 5 nih tapi ya mesti dibagi 8 3 yang terakhir nggak terpakai gitu kan ini A B C D E gitu ya masing-masing berapa masing-masing masing-masing berapa kalau dibagi 8 4 kue berapa nih 5 6 dibagi 8 berapa setengahnya itu 128 setengahnya lagi 64 32 masing-masing kuenya 32 ya terus ada yang wasted kan banyak banget sih yang wasted yang ini kan udah jelas cuma 2 dikasih 32 jadi yang C ini sisa banyak banget ada sih gambarnya disini nah sekarang kita coba selesaikan oke jangan gitu dong pembagian kuenya pakai pendekatan yang kedua gimana caranya oke caranya begini cara pertama tetap kuenya tadi kayak gitu ingat karena kita binary kita cuma bisa dibagi 2 aja dibagi dalam basis 2 bisa dibagi 2 dibagi 4 dibagi 8 caranya kayak gini oke ini pakai logika kamu aja dulu kalau ada kalau ada orang dengan kebutuhan yang banyak dan sedikit mestinya gak gitu oke gini dulu deh yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan pembagian kuenya adalah kita coba bagi 2 dulu kita coba bagi 2 dulu kayak gini oke ini kan garis miring 24 eh salah nulis saya bukan 1 kita bagi 2 dulu kira-kira kalau udah dibagi 2 gini ada yang kebutuhannya mendekati gak dengan setengah kue enggak ya kayaknya ya masih kegedean ya masih kegedean kan oke karena masih kegedean kita coba bagi 2 lagi salah satu bagian kue oke BTW kalau tadi kuenya saya bagi 2 jadi 128 jadi garis miring berapa ya inget ini harus jadi luar kepala kalau 256 itu garis miring 24 maka 128 ya garis miring 2 oke ternyata setelah dibagi jadi 60 oke kalau 64 tadi apa yaudah terus aja kalau 64 berarti 26 setelah dibagi 2 lagi yang setengah bagian itu jadi 1 per 4 itu ternyata masih kebanyakan kebanyakan coba kita bagi 2 lagi ada yang cocok gak kalau dibagi 2 lagi ini berarti berapa 1 per 8 kuenya pas gak kalau 1 per 8 kan A butuhnya 14 host berarti actualnya dia butuh berapa IP sih si A ini butuh berapa IP actualnya ingat dengan yang di reserve itu loh IP yang di reserve ya 16 D sebenarnya butuh berapa ingat yang di reserve itu IP I share 8 ingat yang di reserve itu udah 2 sendiri loh berarti D ini harusnya berapa dia butuhnya 9 loh kan dia 7 tambah 2 9 iya berarti mestinya dialokasiin berapa tuh si D mungkin gak kita kasih 9 gak mungkin kan 9 bukan angka cantik kan iya 16 yang 2 ini gimana yang C berapa nih mesti kita kasih nih yes 4 tuh yang B 32 betul karena dia butuhnya 30 gak ada 32 aja oke udah kita tahu kebutuhan masing-masing sekarang ternyata cukup tuh 1 per 8 oke ternyata yang butuh 1 per 8 ada 2 B sama E mana yang dialokasiin duluan bebas sih mau B dulu abis itu E boleh sebaliknya juga boleh berarti kan ada 2 kemungkinan jawaban ya 2 kemungkinan alokasi nah ini bikin pusing asdos makanya asdos mestinya di hands-on bikin asumsi kalau ada yang sama urutkan berdasarkan apa silahkan ikuti aturan tapi by the way ya baik yang B maupun yang E mereka akan dikasih 1 per 8 1 per 8 itu berapa ingat kalau 64 26 1 per 8 32 berarti garis miring kemudian aja 1 naik 1 20 oke berarti nanti B maupun E somehow garis miring 27 ini juga sama garis miring 27 alamatnya apa terserah kalau misalkan urutannya E dulu B abis itu B maka E dapat 0 sampai 31 31 alamat pertama B dapat 31 alamat B tinggal diurutin aja ini alamat IP pertamanya berapa yaudah 32 pertama adalah miliknya E 32 alamat berikutnya miliknya B oke dan B dan E bagaimana dengan selanjutnya A D dan C oke ini kan 1 per 8 sama 1 per 8 udah ada palsi tinggal 1 per 4 1 per 4 kebanyakan kebanyakan bagi 2 jadi 1 per 8 masih kebanyakan karena subnet dengan kebutuhan terbanyak berikutnya adalah 16 which is A dan D 1 per 8 masih kebanyakan bagi 2 lagi jadinya 1 per 16 cukup cukup ya 1 per 16 itu adalah 16 jadi A dan D kalau kasihin disini mana yang lebih duluan terserah terus ikutin aja A D atau D A boleh nah terakhir yang 4 gimana kan masih sisa tuh 1 per 8 lagi 1 per 8 kebanyakan kan buat C dia cuma butuh 4 Btw tadi kalau yang 16 ini garis 9 berapa 1 lagi kan Btw ngerti kalau nggak ngerti tolong di tolong ngikutin waktunya udah mau habis tapi ini udah mau selesai yang penting make sense aja yang terakhir kita alokasiin sesuai dengan kebutuhannya dia kalau 1 per 8 kebanyakan ya 1 per 16 kalau 1 per 16 masih kebanyakan kebanyakan nggak sih kebanyakan 1 per 32 kebanyakan nggak 1 per 32 1 per 16 adalah jaris 9 28 16 kayaknya kebanyakan ya turunin lagi 8 jaris 9 29 kayaknya masih kebanyakan juga karena dia cuma butuh 4 nanti kita ambil 1 lagi 1 per 32 2 baginda C nah jaris miring 30 udah urutannya begitu E dulu dapat 32 B 32 berikutnya A 16 berikutnya D 16 berikutnya C 4 1 per 8 1 per 8 1 per 16 1 per 16 terakhir sebelum saya tutup waktunya udah maaf sih andaikan ada satu subnet yang kebutuhannya adalah 3 per 8 bagian dari kue berapakah seharusnya potongan kue yang saya kasih ke dia ke yang bersatu misalkan ini udah kayak gini terus tiba-tiba ada tambahan satu lagi net F tapi belakangan tuh datangnya kan depan-depan udah ada lokasi si net F ini kebutuhannya 3 per 8 bagian which is kalau 3 per 8 bagian tuh tadi kayak gimana kayak gini ya berapa bagian kue yang seharusnya saya kasih ke dia kalau dia kebutuhannya 3 per 8 apakah saya bisa kasih bagian yang saya arsir itu ke net F atau sebaiknya bagaimana pertanyaan terakhir yes gak bisa dikasih 3 per 8 tapi kasih aja setengahnya semua kayak gitu aja ya idenya kayak gitu ketika kita mau bagi-bagi kue dalam konteks IP address common approach dan common sense nya ada pertanyaan sampai sini kalau dari saya sih udah waktunya udah lewat 3 menit juga silahkan kalau ada pertanyaan aman saya mungkin mengenai tapi agak di luar topik gimana oh yaudah silahkan tadi kan saya lihat IP core itu gak terlalu panjang cuma 32 bit itu itu sebentara kayaknya kalau komputer di internet kan banyak banget itu apa gak bentro apa gimana atau ada yang sama itu menarik pertanyaan menarik dan ada 2 pendekatan tapi nanti habis utas detailnya saya sekilas aja sekarang pertama dikenalkan IP versi 6 yang lebih panjang tapi itu tuh gak jadi masalah sebetulnya karena ada teknologi yang namanya NAT nanti kita belajar ini habis UTS tentang NAT apa itu NAT nanti kita bahas tapi betul itu valid pertanyaan kan cuma 32 bit 2 pangkat 32 kan kebatas itu itu jadi isu yang penting yang mau kita bahas tapi itu habis UTS ya depending jawabannya oke itu aja kali ya udah 4 menit lewat udah kesorean buatnya kalian kesorean juga saya stop recordingnya dulu sub indo by broth3rmax